Mas, 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 mas Ini kita mau kerja mas Jangan nyanyi disini mas ya Mau kerja ya? Oke, oke, makasih mas Ampun pak, ampun pak Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas Mengenai Pak Anies Baswedan Sebagaimana kita ketahui teman-teman Nama Pak Anies Baswedan tidak asing lagi Bagi masyarakat tanah air Terutama di Jakarta, Pak Anies sangat populer Bahkan elektabilitas Pak Anies ini cukup tinggi Ini berdampingan dengan Pak Prabu Subianto Maupun Ganjar Pranowo Jadi elektabilitasnya tinggi Sehingga nama Pak Anies seringkali Menjadi bahan pembicaraan Bahkan oleh lawan politiknya Banyak mereka yang mengkritik kepada Pak Anies Baswedan Tidak setuju kalau Pak Anies Baswedan ini Maunya pres di 2024 yang akan datang Bahkan Giringganesha menyebut Indonesia akan suram Bila dipimpin oleh seorang pembohong Kita paham Apa yang disampaikan Giring Sebenarnya ditujukan kepada Pak Anies Baswedan Karena sebelumnya Giringganesha juga pernah mengucapkan hal yang sama Terkait sindiran kepada Pak Anies Baswedan Jadi Pak Anies memang tidak diinginkan Untuk maju di Pilpres 2024 yang akan datang Oleh lawan politiknya Dan saya pikir ini sangat wajar Jadi Giring kalau kita lihat beberapa Bulan ini memang sering mengkritik Pak Anies Baswedan Dan terakhir teman-teman kita lihat Kemarin Giringganesha mengkritik Pak Anies Baswedan Di lokasi Ancol Dimana Ancol ini Akan menjadi tempat balap mobil listrik Pelaksanaan mobil listrik Ini kata Giringganesha Akan dikelar 5 bulan lagi Tetapi sampai saat ini Jalannya itu belum dibuat Giringganesha khawatir Kalau ini menjadi gagal Terkait lomba balap listrik Yang sifatnya itu internasional Karena menghadirkan Tentu saja Atlet-atlet dari luar negeri Kritikan yang disampaikan Giringganesha itu Sampai-sampai menyebutkan angka Jadi sekian ratus Miliat digunakan Dana dari Pemprov DKI Jakarta Untuk lomba balap Mobil listrik di Ancol Dan kemarin kita lihat teman-teman Kaki Giringganesha kejeblos Dalam lumpur di Ancol tersebut Nah teman-teman Terkait kritik-kritik yang disampaikan oleh Giringganesha Kemarin ada satu video yang cukup menarik Teman-teman Jadi Butuh hanya beberapa detik saja Untuk membungkam kritikan Yang disampaikan oleh Giringganesha Dan ini cukup smart Cukup cerdas Yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Mengkritik yang ini sekaligus Sangat mengenal kepada Giringganesha Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan lihat beritanya Dari wartaekonomi.co.id Mas Anies Baswedan tega Hanya butuh 47 detik Bungkam Ojean Giring Jangan nyanyi disini Berisik Ini judul yang cukup menarik teman-teman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menyindir ketomong PSI Giringganesha Dengan mengusir orang yang Menyanyikan lagu Giring Hal ini berdasarkan video yang tersebar Di media sosial Twitter Yang diunggah oleh akun Atmdyasmara1701 Lagi enak-enak nyanyi Eh diusir Pak Anies Baswedan Kata dalam juitan di akun Twitter Atmdyasmara1701 Nah teman-teman Coba kita Dengar Dan kita lihat Yang dilakukan oleh Dua orang ini Yang sedang menyanyi Lagunya Giring Kemudian diusir oleh Pak Anies Baswedan Kita lihat videonya Biarlah Ku rela Melepasmu Meninggalkan Aku Berikanlah Waktu Kekuatan Untuk Mas 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 Ini kita mau kerja mas Jangan nyanyi disini mas ya Mau kerja ya Oke 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 Makasih Ampun pak Nah itu teman-teman Dua orang yang sedang menyanyi Enak-enak menyanyi Lagunya Giring ini malah disuruh pindah oleh Pak Anies Baswedan Berisik Karena mengganggu orang kerja Satu statement dari Pak Anies Baswedan Ini bisa membungkam Ocean Atau kritikan yang dilakukan oleh Giring Ganesa Ini luar biasa teman-teman Yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Cukup smart saya pikir Apa yang satire Lakukan dari Pak Anies Baswedan ini Berdasarkan pantauan pada Kamis 13 Januari 2022 Video tersebut berdurasi 47 detik Dan diunggah pada 11 Januari 2022 Pada pukul 18.52 Waktu Indonesia Barat Terdapat dua orang Yang sedang Menyanyi lagu Giring Dan tiba-tiba Anies Baswedan Datang dan mengusir mereka Mas-mas Ini kita mau kerja ya Jangan nyanyi disini ya Berisik ya Kata Anies Baswedan Dua orang tersebut pun menanggapi Mau kerja ya Pak Ampun Pak Awas ke jeblos ya Pak Ini sindiran yang cukup tajam Kepada Giring teman-teman Netizen pun ikut berkomentar Dan berkata Ini cerdas sekali Kritik-kritik cerdas Yang kayak gini Yang enak ditonton rakyat Memang di dunia nyata Kalau ada orang yang berisik Dikala jam orang sibuk kerja Sebaiknya digiring Keluar dari tempat Orang lagi butuh Konsentrasi kerja Kata akun At Imam Tangan kanan Ya benar teman-teman Orang lagi kerja Terus di luar ada orang berisik Ya sebaiknya suruh pindah Karena mengganggu orang kerja Daripada berisik Mengganggu orang kerja Kan sebaiknya tidak berisik Nah kalau ingin Berisik sendiri ya silahkan Jauh dari orang kerja Karena orang kerja Perlu konsentrasi Benar juga teman-teman Yang disampaikan oleh At Imam Tangan kanan Ada pun netizen lainnya Yang berkomentar Akun At Petani Cacing Satire kelas eksekutif Pasti dia gak Sampai Disindir kayak Kayak ginian Woi Kalau mau ngamen Jangan ditempat orang Lagi serius kerja Mengganggu tau Kata dia Nah itu teman-teman Kritikan yang disampaikan Pak Anies Basmedan Ini bisa membungkam Kritikan yang disampaikan Uli Kirin Ganesa Tetapi sekali lagi teman-teman Pak Anies tidak menyebutkan nama Apa yang disampaikan Pak Anies Ini adalah hal yang biasa Ketika misalkan kita di rumah Lagi-lagi kerja Lagi-lagi serius Kemudian ada orang Ngamen di rumah Tentu ini kan Mengganggu berisik Nah ini diminta untuk pergi Nah seperti itu teman-teman Yang perlu Menjadi Perhatian kita semua Bahwa apa yang dilakukan Pak Anies adalah Sebuah satire yang cukup cerdas Dan ini semua kita bisa lakukan Kepada penguasa Sehingga yang dikritik itu Tidak merasa jengah Tidak berasa marah Tetap itu mengena Mengena kesasaran Itu teman-teman yang bisa kita bahas Sekali ini Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.